Heboh aksi pria aniaya pacar hingga berdarah, namun berujung damai hingga dinikahi, dipicu cemburu. Heboh aksi seorang pria di Bogor yang menganiaya pacarnya hingga pelipis sang wanita berdarah. Namun kejadian tersebut diketahui berujung damai lantaran korban mau dinikahi oleh sang pria yang ternyata sudah menjadi tunangannya. Sebelumnya viral di media sosial Instagram Bogor Dailines aksi penganiayaan yang terjadi di wilayah kecamatan Bogor Tengah, kota Bogor pada Selasa, 2 Januari 2024 lalu. Diketahui jika sang pria yang berinisial FM menghemparkan tangannya ke arah helm AA Sang Kekasih. Hal tersebut sontak membuat AA terluka di pelipis karena kacamata yang ia gunakan pecah saat helm dipukul FM. Sang wanita yang mengenakan hijab hitam berteriak sambil menangis, sebab saat itu darah mengalir di bagian mata kanannya. Sementara pelaku berdiri di samping motor berwarna merah, pelaku terlihat memberikan helm dan meminta pacarnya untuk naik motor lagi dengan dia. Namun wanita itu terlihat tak mau dan kemudian dilerai oleh warga sekitar. Meski demikian, peristiwa tersebut justru berujung damai lantaran sang wanita mau dinikahi oleh kekasihnya itu. Bahkan kasat reskrim Polresta Bogor kota, AKP Lutfi Olot di Gantara mengatakan jika pihak keluarga korban dan pelaku sudah saling setuju berdamai. Pengakuannya ini kejadian pertama kali. Pelaku kini menyesal dan memang yang bersangkutan ingin memperbaiki diri, katanya dilansir dari Tribun News Bogor. Sementara itu terkuat pemicu aksi penganiayaan pria di Bogor kepada pacarnya itu. Ternyata sang pria FM cemburu dengan sang pacar, AA yang masih menyimpan foto mantan kekasihnya. Dia, FM, mengakui perbuatannya karena cemburu masih ada foto atau profil mantan pacar korban. Foto itu ada di HP si pacarnya yakni AA, kata kasat reskrim Polresta Bogor kota, AKP Lutfi Olot di Gantara. Atas peristiwa itu, FM tidak sengaja menghantam helm dan melukai si korban sehingga megenai pelipis mata. Korban pun mengalami luka dan berdarah, tambah AKP Lutfi Olot di Gantara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.